Hai sahabat Nova, balik lagi di YouTube channel Nova bersama saya Gita. Nah di video kali ini saya akan nge-review, ini honest review mengenai salah satu produk yang nge-hits banget. Ini ada Glossier Balm.com Nah buat sahabat Nova yang mungkin belum familiar dengan brand Glossier. Glossier ini adalah salah satu makeup dan skincare brand dari USA atau dari Amerika yang emang udah terkenal banget. Nah dia ini terkenalnya karena si Glossier ini dia fokus kepada makeup-makeup yang natural dan juga lebih terfokus pada skincare juga. Jadi dia lebih mendukung untuk menjaga kesehatan kulit kita dan kecantikan yang natural. Jadi produk-produk makeupnya dia tuh lebih ke cream blush on, lalu parfum, lalu si lip balm ini, dan ada skincare-skincare aja juga. Nah salah satu produk yang bestseller di Glossier adalah ini, ini adalah Balm.com. Nah Balm.com ini merupakan lip balm yang berbentuk paste atau pasta gitu dan dia kemasannya seperti ini kayak odol. Dan ini menurut saya juga praktis banget dibawa kemana-mana. Dan untuk variannya juga dia banyak banget. Kalau di sini saya punya berrybalm.com dan sebenarnya ada lagi kalau si berrybalm.com ini sesuai dengan namanya Berry dan ini kemasannya juga ungu. Jadi warnanya itu agak keunguan. Dan untuk saya yang bibirnya agak hitam ini lebih bikin bibir saya ada warnanya dibandingkan warna merah-merah seperti biasa. Nah untuk harganya sendiri Glossier ini memang kalau misalnya di convert ya ke rupiah, ini emang agak pricey. Karena untuk balm atau lip balm dengan berat sekitar dengan isi 15 mili, ini kita harus merogoh kocek sekitar 12 dolar. Atau kalau misalnya dirupiahkan adalah sekitar 180 ribuan. Jadi untuk lip balm sekecil ini kita harus merogoh kocek hanya haris 200 ribu. Tapi kira-kira apakah worth it atau enggak? Nah di sini saya akan review. Nah jadi si balm.com ini sebenarnya punya saya pribadi dan ini saya belinya ini nitip sama teman karena di Indonesia ini belum ada. Dan di Asia itu sebenarnya kayaknya belum ada. Jadi benar-benar harus antara ke UK atau ke US. Dan kalau di luar itu saya belum tahu ya. Cuma di Asia ini dia belum kena. Jadi benar-benar harus nitip. Dan yang tadi saya bilang harganya sekitar 180 ribuan kalau misalnya dirupiahkan. Dan ini juga saya masih agak banyak karena emang dia ini a little goes a long way. Jadi sahabat Nova pakai sedikit aja atau ambil produknya sedikit aja ini udah bisa untuk seluruh bibir. Tapi kalau misalnya, jadi sebelum saya pakai Glossier, saya tuh selalu lip balm-nya pakai Vaseline. Enggak sebelumnya juga sih karena sampai sekarang juga saya selalu pakai Vaseline si Petroleum Jelly itu. Yang original, yang warna putih. Bukan yang warna merah atau yang lainnya. Dan menurut saya dibandingkan dengan Vaseline yang sangat murah. Kalau misalnya dibandingkan sama ini ya. Vaseline itu harganya, apalagi sekarang udah ada yang kecil. Itu sekitar 20 ribuan. Dan yang gede itu sekitar 40 sampai 50 ribuan. Dan udah sekitar mau 2 tahun, saya belum habis yang gede itu. Itu saya ngerasa kalau si Vaseline kualitasnya jauh lebih bagus daripada si Glossier Balm.com ini. Nah saya nggak tahu apakah Glossier Balm.com ini bener-bener memfokuskan untuk memperbaiki bibir. Atau hanya untuk melembabkan dan untuk memberikan warna aja. Jadi untuk sekedar mempercantik diri, bukan untuk memperbaiki. Karena bibir saya ini termasuk bibir yang kering banget. Jadi bibir saya itu sering banget pecah-pecah dan berdarah. Dan kalau misalnya saya pakai Vaseline Petroleum Jelly, itu saya pakai malamnya. Besokannya itu bibir saya udah bener-bener lembab, halus lagi seperti sedia kalah. Nah pakai Balm.com ini, nggak peduli berapa banyak yang saya pakai besokannya. Nggak usah besokannya, kayak saya pakai sekitar 1 jam, 2 jam kemudian. Lembabnya itu hilang dan saya udah bisa ngerasain bibir saya pecah-pecah lagi. Jadi menurut saya ini tuh nggak bisa memperbaiki bibir sahabat Nova. Tapi untuk mempercantik, mungkin bisa. Nah selain ngomongin fungsinya nih, saya mau kasih swatch juga untuk sahabat Nova. Nah disini saya tadi udah bilang, ini saya belinya yang beribalm.com atau warna ungu. Ini saya akan swatch dulu di tangan. Jadi kita ambil sedikit. Nah ini kalau misalnya sahabat Nova bisa lihat. Dia ini warnanya natural banget dan lebih banyak kandungan minyaknya untuk melembabkan bibir dan memberikan kesan glossy. Nah ini warnanya keunguan. Tapi kalau misalnya di kulit, dia jadi agak-agak mouth gitu. Dan menurut saya ini cocok banget untuk yang tadi saya bilang, untuk kulit sawo matang. Karena jadinya memberikan warna lebih. Nah jadinya kayak gini. Ini natural banget sih. Nah sekarang saya akan swatch di bibir saya. Nah ini saya udah swatch dan sahabat Nova bisa lihat kalau misalnya saya agak ada sedikit shade-shade ungunya di bibir saya sekarang. Dan dia ini sangat-sangat glossy. Jadi kalau misalnya lip balm yang biasa kita pakai, dia melembabkan. Cuma efek glossy-nya itu nggak terlalu kelihatan. Nah sedangkan kalau si balm.com ini, dia sangat-sangat glossy. Karena yang tadi saya bilang, dia itu kandungan minyaknya banyak banget. Dan entah kenapa, tapi walaupun kandungan minyaknya banyak. Ini lembabnya nggak akan tahan lama. Jadi mungkin sekitar 1 jam, 2 jam kemudian, ini akan hilang semua. Dan bibir sahabat Nova akan kembali lagi ke kering. Jadi menurut saya, kalau misalnya dibandingkan sama Vaseline, saya lebih prefer Vaseline jauh. Tapi kalau misalnya sahabat Nova pengen look yang glossy dan natural, ini sebenarnya cocok banget sih. Oke sahabat Nova, itu dia tadi review saya mengenai balm.com dari Glossier. Semoga membantu untuk semua sahabat Nova. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan juga subscribe YouTube channel Nova. Dan selalu update terus di playlist Nova Fashion & Beauty. Saya Gita, selamat menikmati video berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.